Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke my friend di kesempatan video kali ini saya akan memenuhi sebuah request yang dimana dia meminta saya gimana sih cara membuat cover webpad yang simple sebenarnya video ini udah pernah aku bikin ya cuma mungkin karena dulu kurang jelas dan terlalu banyak bertele-tele jadi banyak yang gak paham jadi masih ada yang request oke langsung saja disini kita memerlukan 2 aplikasi yang pertama itu autodeskatebook dan yang kedua pixi pro untuk semua bahan, palet, aplikasi semuanya udah aku sediakan ya di deskripsi oke langsung saja pertama-tama disini kita buka aplikasi autodeskatebooknya disini aku menggunakan versi 372 nah setelah ini kita klik icon pojok kiri ini lalu pilih neskate lalu pilih custom lalu disini untuk seketsanya ukuran seketsanya kalian bebas ya mau pakai ukuran berapa kali berapa disini aku akan pakai ukuran langsung cover webpadnya ya yaitu 500x800 ya lalu disini aku akan geser ya ke kanan dan disini minimal aku dapat 10 layar lah nah ini 10 layar kalau sudah dicentang setelah ini kita klik icon penggaris ini lalu import image lalu kalian tinggal masukkan bahan yang mau kalian dijadikan cover gitu ya disini aku pilih abang aska aja abang aska bang dio oke lalu kita paskan oke kalau sudah pas tinggal dicentang lalu setelah ini kita turunkan bahannya ke paling bawah ya dengan cara kalian tekan lama aja lalu geser ya ke paling bawah lalu tekan lagi bahannya lalu turunkan opacity-nya lalu setelah ini klik icon eh icon layer baru ini layer baru yang ada di atasnya lalu disini aku akan pakai warna hitam tapi hitamnya yang gak terlalu hitam udah yang ini aja nah lalu disini untuk toolsnya aku menggunakan tools pencil ya untuk settingannya bebas sih ya kalau kalian mau ikutin silahkan screenshot tapi untuk setnya ini ini akan berubah-ubah ya teman-teman gak akan menetap oke kalau sudah kalita tinggal mulai saja dimulai dari rambutnya terlebih dahulu kalian tinggal ikutin saja ini gampang banget bikinnya ya dan gak lama buatnya dari pinggiran aja dulu jangan langsung dari tengah kalau dari eh kalau langsung dari tengah itu biasanya akan agak sulit ya teman-teman jadi kita ikutin saja dulu dari pinggirannya disini kalian bisa improve-improve dikit lah gitu ya gak apa-apa gak ngikutin dari bahannya juga nah oke kalau sudah pinggirannya seperti ini kita baru bisa warnain tengahnya ya ntar ini agak gede oke kalau sudah seperti ini kita tinggal buat alisnya ya ini kita buat yang simple ya yang nge-plate gitu jadi cuma ada alisnya dua doang di wajahnya itu bentuk alisnya sama aja kalian tinggal ikutin atau mau kalian improve-improve juga gak apa-apa yang penting jadi tapi jangan yang penting jadi juga sih buat yang bagus ya biar yang baca juga tertarik sama cerita kalian nah oke kalau sudah kita tinggal buat bajunya ya untuk bajunya aku akan pakai warna yang sama aja ya warna hitam biar gak kelamaan buat kalian tinggal ikutin saja lah ya sesuai dengan keinginan kalian mau pakai warnanya apa gitu ini mudah banget kalian tinggal ikutin saja dari bahan kalian coba oke, kalau sudah pinggirannya seperti ini, biar cepat ya kita gunakan peel aja pilih yang pertama ini nah lalu kita tinggal rapihkan bagian yang belumnya ya nah oke, kalau sudah kita tambah layar kosong baru di atasnya, disini aku akan buat yang bagian ini ya, yang coklat atau apa sih ini warnanya coklat silver, eh silver gold gitu ya oke, turun kena ke opacity-nya lupsi, ini kebesaran oke, buat kita cari nah oke, hey bentar, ini kurang rapih oke, disini kita tambah layar kosong lagi karena disini apa ya kayak terlalu sama ya warnanya jadi disini aku akan kasih yang lebih terangan dikit di bagian bajunya ini ya biar gak terlalu nge-plate gitu disini kita pilih dulu layer yang ada ini, lineart-nya lalu disini kita pilih selection lalu disini kita pilih magic wand-nya kita tinggal tap saja ini biar gak keluar dari area-nya ya jadi biar gak perlu menghapus-hapus lagi oke, sekarang langsung nge-plate oke, kita buat seperti pencahiannya gitu ya ini kita buatnya dikit aja bagian-bagian tertentu saja kalau gak mau dibikin ini juga gak apa-apa ya teman-teman bebas ini cuma biar lebih kelihatan uhu aja ya, emang aku banyak cincong banget cuma gak apa-apa ya biar hasilnya lebih bagus juga oke mungkin disini juga aku kasih ya sedikit seperti ini oke kalau sudah disini aku akan masking dikit topper halus ya biar gak terlalu aduh nah, seperti ini oke, kalau sudah kita tinggal tambah layer kosong lagi di paling bawah ya di paling bawah di bawah line art lalu disini untuk warnanya aku pakai warna ini aja untuk warna kulitnya ya lalu disini kita tinggal ikutin lagi ini ini gampang banget ya bikinnya selamat menikmati 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 selamat menikmati nah oke kalau sudah kita buat shadow-nya ya kalau mau gini juga gak apa-apa ya sebenarnya sama aja eh, gak sama sih kalau mau simple gak pakai shadow kalau mau lebih kelihatan ugu kalian gunakan shadow ya kasih shadow gitu biar gak terlalu ngeplate banget terserah lah terserah kalian ya mau dibikin atau enggak bagian shadow ininya cuma aku selalu gak selalu juga sih emang aku sering buat kayak gini ya biar gak terlalu ngeplate lah gitu biar lebih ugu aja dilihatnya tapi ada juga yang gak dikasih ya jadi itu ngeplate banget aja oke begitu aja nah lalu disini kita masking aduh ini belum terlalu oke oke mau satu lapis atau dua lapis shadownya terserah kalian ya disini aku pakai satu lapis aja lalu disini kita satukan saja ya biar gak banyak rose layar lalu disini kita buat backgroundnya untuk backgroundnya aku akan samain aja dengan ini ya dengan background aslinya atau bahannya kita pilih yang kedua ini biar kayak ada gradiasinya oh salah eh salah teman-teman harusnya di layar kosong ya di layar kosong lalu build tab lalu disini untuk backgroundnya aku akan adopt ya dari bahannya oh salah nah oke boom oke kalau sudah yaudah kita tinggal save save ya tinggal save udah sih kalau apa ya namanya udah sih kayak gini aja lah lalu disini aku akan kasih tulisan ya disini aku share lalu ke aplikasi pixaypro ya share ke pixaypro ini untuk kasih font-fontnya atau judul-judulnya gitu ya disini karena aku gak tahu banyak cerita di webbed ya aku taunya yang pakai roleplayer roleplayer apa jungso ini askar doang ya 25 before day aku tulis disini 25 before day oke untuk font-nya kalian bisa download ya di google di situs 1001 font atau font ya nanti aku kasih link-nya ya di deskripsi kalian bisa bebas disana banyak font-font gitu ya tapi jangan kalian jadikan dijual lagi ya karena itu akan ada copyright-nya disini kalian buat eh pakai sesuai sesuai apa ya ntar ini warnanya jangan aku gak pinter nyusun ini sih font ya jadi agak kesulitan juga kayak bisa sebenarnya tapi untuk font-nya itu udah disini kalian bebas lah ya untuk kasih judul warna dan itunya kasih warna judulnya kalian bebas aja aku gak terlalu pinter ya kayak gini kayak gini kayak gini aja lah ya biar gak kelamaan juga lalu disini penulisnya itu kahinet ya kahinet oke itu aja lah oke kayak gini aja udah ya nah btw cerita ini ya 25 wbd ini udah dinopelkan ya sekarang lagi open po kalian kalau mau beli kalian beli ya kalau aku belum ada duitnya jadi belum bisa beli maaf kan oke teman-teman ini kalian tinggal sesuaikan aja penempatan penempatannya aku gak terlalu jago oke mungkin untuk videonya kayak gitu aja ya teman-teman mohon maaf banget kalau masih kurang jelas juga wabillahi taufiq lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh